Intro Wakil Bupati Pati Saiful Arifin mengingatkan pentingnya Ormas Islam memegang teguh empat pilar kebangsaan sebagai sebuah paradigma Son tersebut ia sampaikan saat membuka seminar wawasan kebangsaan yang dikelar oleh DPD LDI Kabupaten Pati bekerjasama dengan Kesbang Polka Bupaten Pati Bertempat di ruang pragola kantor Bupati Pati pada Rabu pagi Wakil Bupati Pati Saiful Arifin membuka acara seminar wawasan kebangsaan dengan tema membumikan empat konsensus nasional untuk menangkal radikalisme Acara yang dikelar oleh DPD LDI Kabupaten Pati bekerjasama dengan Badan Kesbang Polka Bupaten Pati Ini merupakan sebuah penguatan paradigma baru DPD LDI Kabupaten Pati Dalam kesempatannya Wakil Bupati Pati Saiful Arifin mengingatkan kepada LDI Kabupaten Pati mengenai pentingnya memegang teguh empat pilar kebangsaan menjadi sebuah dasar organisasi Pria yang akrab di Sapa Saiful ini mengaku menyambut baik dengan adanya acara seminar wawasan kebangsaan sebagai wujud pembaruan paham Ormas Islam LDI di Kabupaten Pati yang akan berdampak pada penguatan kepinekaan disampaikan bahwa organisasi ini sudah dengan paham yang baru dan tentunya ini sangat baik sekali dan itu sangat kita support dan dengan adanya semacam ini empat pilar yang diadakan di LDI ini tentunya ini kan sudah menjadi dasar dasar itu untuk menguatkan apapun organisasi yang ada di Indonesia ini jadi dasar empat pilar ini sangat penting baik itu organisasi keagamaan organisasi masyarakat dan lain-lain ini kan empat pilar sangat penting itulah kebinekaan ini perlu kita jaga kedepan ada persesan masyarakat ini Pak untuk bentuk sama AQI oh nanti ya itu pastinya dari kes pangpol yang akan bisa memberikan satu semualah kita organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Pati ini sebenarnya kan kita wadahi bersama yang paling utama adalah bagaimana membuat empat pilar ini menjadi dasar empat pilar ini menjadi bagian daripada marwah organisasi juga sementara itu Ketua MUI Kabupaten Pati Kiai Haji Abdul Mujib Soleh yang juga hadir dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik LDII Kabupaten Pati yang saat ini menganut paradigma baru ia berharap LDII Kabupaten Pati tidak lagi menganut paham Islam Jemaah kedepan ia berharap LDII Kabupaten Pati dapat bekerja bersama dengan ormas Islam yang lain seperti Nazatul Ulama dan juga Muhammadiyah untuk membangun kebinekaan dan menjaga kerukunan bermasyarakat maka saya mengatakan selama paradigma barunya belum dilaksanakan utuh maaf saya tidak bisa menerima kehadiran pedi di tubuh dan murah saya katakan terima kasih sudah lama disinggung mengenai kerjasama kedepan Wakil Bupati Pati Saiful Arifin berharap pihaknya bersama dengan LDII maupun ormas yang lain dapat terus bekerja sama dan merawat kebinekaan ia juga menegaskan bahwa empat pilar kebangsaan yakni Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bineka Tunggal Ika bisa menjadi bagian dan menjadi dasar utama sebuah organisasi khususnya organisasi Islam di Kabupaten Pati Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV Alhamdulillahi jazakumallahu khairoh telah menonton Terima kasih sudah menonton